Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Meski begitu, ia menegaskan bahwa keputusan itu bukan merupakan kehendaknya. Namun, pembicaraan mengenai tindakan di front utara Israel setelah deklarasi perang Hamas melawan Israel pada tanggal 7 Oktober lalu. Hal itu sekaligus menjadi peringatan lebih lanjut bahwa semua warga sipil di Israel tetap berada dalam resiko sebagai proksi terbesar Iran. Fadavi pun mengatakan bahwa beberapa pihak menganggap serangan ruda langsung ke Haifa adalah tindakan yang paling praktis. Ia menegaskan pihaknya akan menjalankan tugas tersebut tanpa ragu jika diperlukan dan diwajibkan. Diketahui, pejabat komandan IRGJ telah menyatakan peringatan yang sangat tegas terhadap tanah Israel. Pihaknya mengancam untuk mengaktifkan proksinya tidak hanya di perbatasan Israel tetapi juga hingga Yemen. Hal itu menunjukkan bahwa jaringan proksi Iran dalam keadaan siaga penuh. Belisi sekutu Iran juga mulai menyerang panggalan pasukan Amerika Serikat di Irak dan Syria ketika konflik yang dimulai oleh Hamas semakin meluas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.